Intro Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil menangkap 3 daftar pencarian orang terkait kasus narkoba Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang, Kompol Arsyad Riyandi mengatakan bahwa ketiga orang ini berkaitan dengan kasus yang diungkap pada Maret 2024 lalu Dari hasil penangkapan ketiga DPU itu, polisi juga mengemankan narkoba jenis sabu-sabu siap edar sebanyak 1,8 gram Para DPU ini ditangkap di sebuah kamar hotel yang terletak di Jalan Kamboja Tanjung Pinang Mereka ditangkap saat sedang siap-siap untuk mengedarkan sabu Ketiga ini merupakan adalah pengedar yang selama ini beroperasi di wilayah Tanjung Pinang Kemudian setelah hasil dari penyelidikan, ternyata anggota berhasil Melakukan pengungkapan terhadap ketiga DPU ini Dimana ketiga DPU ini, waktu kami melakukan pengungkapan Di tanggal 23 Mei 2024, itu di salah satu hotel di Tanjung Pinang Kami berhasil menangkap ketiga pelaku ini Dengan barang bukti juga yang ada di dalam hotel Ataupun ruangan kamar hotel tersebut sebesar 1,8 gram Dalam kasus ini, Satres Narkoba juga akan mengaitkan Tiga tersangka ke laporan sebelumnya Dan laporan yang terbaru untuk memberikan efek jera Untuk saat ini, Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang Masih melakukan penyelidikan terkait siapa pemasok sabu kepada tiga DPU tersebut Hasandi, Good TV News, melaporkan